Apa hukumnya jika safar ke luar negeri di masjid kaum Ahmadiyya? Tidak boleh, itu masjidnya orang-orang kafir. Ahmadiyya sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, mereka adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang Islam. Jadi, dia sama dengan masjid Diror di zaman Nabi SAW, masjid yang dibangun untuk melakukan kekafiran. Kekkafiran mereka banyak sebenarnya, tapi yang paling menonjol adalah meyakini ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi, jangan terpengaruh walaupun mereka katakan, kami beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka masih beriman kepada beliau, tapi ada Nabi lain setelah beliau, itu sama saja kufur. Karena Allah telah menegaskan, Wakhataman Nabiyin, beliau adalah penutup para Nabi. Jadi, mereka mendustakan ayat tersebut.